Beralih ke informasi lain pemirsa ke Jaksa Anti GDKI Jakarta menetapkan 8 orang Jaksa Peneliti untuk memeriksa berkas kasus dugaan pemufakatan makar dengan tersangka Sekjen Forum Umat Islam FUI Muhammad Al-Khatat. Berkas Al-Khatat diserahkan oleh Polde Metro Jaya pada 1 Juni lalu. Jaksa Peneliti yang telah ditunjuk akan menentukan sikap terhadap berkas tersebut dalam kurun waktu 14 hari ke depan. Jaksa Peneliti akan memeriksa berkas atas kasus dugaan makar tersebut baik secara formil maupun materiel sebagaimana yang tertulis dalam pasal 138 KUHP. Sebelumnya Al-Khatat ditangkap bersama 4 orang lainnya, Yanni Zainuddin Aryad, Irwansyah, Diko Nugraha, serta Andrei Zainuddin di Hotel Kempinski, Jakarta. Kelimanya ditangkap atas tuduhan makar serta berencana menggulingkan pemerintahan yang sah. Bahwa berkas atas nama Insinyur Muhammad Gatot Sabtono alias Al-Khatat sudah kita terima dari penyidik Polde Metro Jaya itu pada tanggal 1 Juni 2017. Terkait dengan hal tersebut, pihak kejaksaan tinggi di sini sudah melakukan penunjukan terkait siapa-siapa saja jaksa penelitinya, yakni terdiri dari ada 8 orang jaksa peneliti yang sudah kita tunjuk di sini. Terkait dengan tahapan bahwa ketika berkas itu sampai kepada jaksa peneliti, jaksa peneliti akan melakukan penelitian, baik syarat formil dan syarat material terkait dengan berkas perkara. Setelah itu, jaksa peneliti ini menentukan sikap apakah berkas ini dinyatakan lengkap atau dinyatakan kurang lengkap, sebagaimana pasal 138 KUH.